Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikabarkan bahwa seorang uskup senior asal Filipina bersyahadat masuk Islam Uskup Filipina tersebut bernama Kleopas Daclan Selama bertahun-tahun Kleopas menduduki jabatan tertinggi gereja Ortodoks Filipina Ia telah melayani gereja selama 21 tahun dan seorang pakar Alkitab Ia mempelajarinya dalam berbagai bahasa, yakni bahasa Yunani, Ibrani, dan Aram Seiring berjalannya waktu, uskup Kleopas Daclan meninggalkan agama Kristen dan masuk Islam pada tahun 2018 pada usia 64 tahun Setelah masuk Islam, ia mengganti namanya menjadi Musa Ibrahim Kisahnya bermula ketika ia menjadi seorang pendeta di gereja Ortodoks Ia memahami Alkitab dari berbagai bahasa dan menemukan banyak kontradiksi di dalamnya Hingga hal itu menimbulkan keraguan pada keyakinannya sebagai seorang uskup Suatu hari ia membaca tentang Islam dan membaca beberapa ayat Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan keesaan Tuhan Dia sangat menyukai monoteis memurni dalam Islam, karena doktrin Trinitas dalam ajaran Kristen sangat sulit dipahami Saya menjadi seorang uskup, Tuhan yang maha kuasa memberi saya kekuatan untuk mengatakan kepada mereka bahwa saya mengundurkan diri dari gereja Maka saya tunduk pada kehendak Tuhan yang maha kuasa Meskipun itu membuat saya kehilangan posisi tinggi saya di gereja dan kehilangan semua gelar yang telah saya dapatkan dalam hidup saya Kata uskup Kleopas Daklen Saya banyak menangis ketika saya masuk Islam, karena Islam adalah kebenaran dan kebenaran itu mungkin menyakitkan bagi kita Tetapi itu tetaplah sebuah fakta dan melaluinya kita masuk surga, kehidupan yang kekal Jadi di tahun-tahun terakhir kehidupan saya, saya akan mengundang orang-orang untuk masuk Islam Sambung Kleopas Daklen yang sudah berganti nama menjadi Musa Ibrahim Sambung Kleopas Daklen yang sudah berganti nama menjadi Musa Ibrahim